bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya pengemari YouTube Prayitsa elektronik sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran resekinya amin 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 beropalang alamin kali ini ada tutorial perbaikan televisi sub-21 in yaitu Piccolo Slim kita langsung saja buka ini kejalannya cuma stand-by-nya saja yang menyala ini untuk layarnya tidak bisa membuka atau cuma stand-by selanjutnya kita bongkar dulu karena ini belum saya bongkar ini televisinya sudah saya bongkar ternyata kotor sekali ini jadi ini saya mau bersihkan dulu sementara saya bersihkan biar nanti mudah untuk pengecekan bagian terus apanya saya bersihkan saya semprot dulu biar besi setelah dilakukan pembersihan selanjutnya kita untuk melihat secara fisik dulu bagian-bagian atau komponen selanjutnya atau spare part yang kelihatannya minta ganti biasanya ada elko yang melembung atau yang perlu diganti kita cek dulu secara fisik tidak kelihatan ada elko yang melembung selanjutnya kita cek bagian solideran atau untuk patrian kita cek dulu apakah ada yang tenggang-tenggang kita perlu pengecekan juga ya dan di kaki IC vertikal juga ada yang kelihatannya tenggang disini berjincin ini saya mau pabrik ulang solider ulang dulu ya untuk pertama pertama kita coba untuk solider ulang selamat menikmati 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 dan untuk penyelderan ulang di area vertikal sudah dilakukan yang berjincin karena ini stand-by saja kemungkinan bukan di bagian vertikal kalau disini kurang kencang biasanya itu bergaris terus mati ya untuk televisi sub seperti ini karena terprotek selanjutnya ini stand-by kita tidak bisa start kita cek dulu untuk bagian 5 volt atau IC di tegangan IC tegangan kita cek juga untuk solder soleranya apakah ada yang renggang juga kita cek ini juga agak renggang di IC 751 nya kita lihat ya ini ada yang renggang ini kelihatan ini juga bisa stand-by saja kalau ini terlepas atau bercincin kita solder dulu aja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk di IC 751 sudah saya solder disini disini IC terus juga kita cek yang lainnya apakah ada yang renggang atau berjincin oke sudah kelihatannya nanti saya kencangan lagi kalau karena ini banyak sekali yang renggang-renggang selanjutnya saya sudah mau tes dulu seperti ini sudah setat disini sudah setat ya kita lihat untuk layarnya oke sudah menyalah ini untuk digosin belum dipasang jadi seperti ini oke sampai disini dulu warna ini sudah jadi sudah bisa menampilkan gambar ini belum belum ada gambarnya ya belum saya pasang set di sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati